Video kali ini gue akan pake build survivor tertoxik yang pernah ada yaitu adalah head on dan decisive strike dimana fungsi dari kedua perks ini sama-sama berfungsi untuk ngestun killer bedanya kalo head on harus dipake dalam locker kalo decisive strike dipake setelah kita di unhook dari hook killer apakah gue bisa ngebully killernya atau gue yang terbully dengan build seperti ini? bagaimana keseruannya? let's go to the match! oke kita di the game Gideon Midplant wait gue jarang banget ya main ketenya oke killernya adalah hillbilly kuproi kuproi wait 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 coba kita wait coba ya bener ngeen dulu oke bisa wah tapi kenapa ya? kok nekannya jadi agak keras bukan agak keras ya tapi lebih kayak ke tekannya kudu ke tengah banget halo wih anjir waduh masih kena wih dia di belakang gue lagi oke oke oh dia gak tau gue disini hehehe hehehe aduh salah ya yang ketahuan di maldia hehehe oke sip oke kita coba senterin dulu eh jangan terap wah dia bawa light burn wah dia bawa light burn oke siap wah sia-sia dong kalo gitu gue bawa flashlightnya ya tombol guys oke digantung that's oke gak masalah oke harusnya sih eh DS gue aktif ya abis ini ya kita bisa pake head onnya juga jadi dua-duanya kita bisa abuse nih dijatuhin dulu biar dia bisa ngajar yang lain sih ya kalo resiko main rank guys udah pasti killernya udah pada paham gitu oke apaan ya pak that's oke kita sembunyi aja guys sebentar harusnya kita bisa pake head on sama DSC strike kita ya eh jangan oh oke 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 dia bisa ngelepasin diri sendiri kita coba pancing killernya aja ya biar nanti teman kita yang lain bisa fokus nanti teman oke kena satu mantep iya iya dia panik tuh engga gua cuma bisa sekali pastaga lepas DSnya kocak hehehehe iya iya ini udah penyakit sih atuh bisa-bisanya lepas DS gua gimana nih oke oke bisa 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 nah let's go oke kita lepas dari cengkraman killer dan kita kita luping aja deh kita luping aja deh soalnya oke iya dia gak tau gua semuanya nih oke nah kena kan goyang dompret lu hehehehe oke semua source buat ngestun killernya udah abis ya guys kita iya oke jadi kita cuma bisa ngeluping nih ih anjir kenapa gua malah ngelup disitu by the way kena gak yang jago-jago banget sih tapi lumayan hitnya precise gitu hitnya pas banget ya enak sih killer guys kalo survivor tuh senjatanya apa ya mungkin perk sama perk yang gua bawa ini sama center doang sama flashbang oke oke siap ditolong gua oke terimakasih yah yang paling penting sih dari sisi strike gua masih ada ya jadi kita masih bisa abuse killernya oke oke ini gua coba ya gua coba ya gua coba ya lanjut lah kena wait harusnya datang kesini ntar oke kita coba stun aja deh kita coba stun ya hehehehe harusnya sih kepake nih di sisi strike gua nih hmm wait oke let's go siap iya kita pake head on mampus hehehehe kena kena semua tuh stunnya oke emm karena udah abis ya source buat nge stun killernya jadi kita cuma bisa ngeluping heet ya kita fake window kita fake window nah ini mabok naik killernya nih oh shit tutup ya iya damn salah gua oke gua mati dan lanjut aja ke game kedua let's go oke di game kedua kita coba fokus ke gocek aja kali ya dan kita fokus lebih untuk pake stun dari head onnya aja kali supaya ds nya bisa kita simpan buat kita matiin diri just in case kalo kita nanti kalah di late game oke ya ini mainnya di treatment theater agak susah sih kalo lawannya kayak Myers ghostface disini wait ini controller gua kenapa ya kok gua gabisa tekan repair guys gua gatau kenapa ya tapi ini dbd mobile netis gua kayaknya ngebug mungkin ya oh shit oh shit wah aduh sial banget gua nih gak bisa perbaikin generator dan killernya adalah spirit spiritnya killer kuat oke emm that's okay ini tetap berusaha temen temen kita coba looping aja kita coba juking ya kita coba gocek gocek aja harusnya bisa sih harusnya bisa menang harusnya bisa menang pakai palet oke masuk locker salah hajar siap let's go bang mantep banget kita gocek di satu paletnya kita stun dan kita stun lagi dia pake head on mantep sih nih perks emm nyebelin banget ya kalo jadi survivor gua akuin sih kalo gua main jadi killer dan gua kena perks ini juga sangat menyebalkan oke kita coba sekali lagi guys wah parah men gua gak bisa nge-repair loh ini gimana oke oke never mind never mind it's okay guys yang penting kita bisa ngeluping satu gen ya ngeluping killernya sampe satu gen kelar dan no literally kayaknya tiga gen kelar deh eh sorry sorry dua gen dua gen 2 gen soalnya itu build sama siapa tuh veng mainnya kerja di satu gen yang sama oke kita gak punya pilihan guys selain damn haunted ground oke kita gak punya pilihan selain gocek gocek ya nih ngebug nih kayaknya game gua guys gua gak bisa tekan tombol repair parah udah gua adjust adjust loh tapi tetep gak bisa udah dipindah-pindah juga tombolnya kesana kemari tetep gak bisa bang mungkin layar HP lu bermasalah kagak guys gua udah coba tadi layar HP gua sebelum game ini di luar berfungsi kok tekan tombol tengah juga maksudnya tekan layar tengah ya oke never mind guys kita gocek gocek aja harusnya kita bisa kok oh oh oke hampir anjir untung gak kena ya gua hit sama dia tuh soalnya tadi masih ada sisa dari exposed status dari haunted ground punya dia tuh wah kalo lu kena tadi ninggal lu bang iya guys gua gak punya pulihan ya gua cuma bisa kocek-kocek oke aman-aman-aman emm kita bawa looping-looping saja di jedela ya ini kita bawa puter-puter guys dia pasti bingung sih jir hampir ui yep iya bisa diputerin aduh 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 salah-salah gua gua panik guys oh dia sengaja naruh gua yang paling jauh ya kenapa ya? apa bedanya padahal? oke thank you bill thank you very much ya DS kita ada guys tapi kita harus cari momen banget sih buat pake DS cuman gua gak pengen ambil resiko sih gua pengen menangin match ini dan biar bisa naik rank kalo pake head on nya doang sih it's okay tapi kalo nge-combo dua-duanya kayak di game pertama hmm i have to rethink about that kita harus pikirin kembali ya oh wait oh my god gak bisa gak bisa guys gak bisa guys ah shit killernya spiritnya bawa ranker dan gua adalah obsesionnya guys wah emang kenapa bang? guys kalo seorang killer itu membawa ranker dan anda adalah obsesionnya maka anda nanti bisa di kill sama dia dan shard killnya itu free ya gak perlu yang muluk-muluk gimana gimana gitu pokoknya udah light game rankernya aktif dan lu adalah obsesionnya dia bisa kill lu kapan aja oke oke menang nih oke menang ini guys thank you very much oke thank you teman-teman yang udah nonton nih dan kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya see you and bye-bye